Halo guys, kembali lagi di TMGadgetID dan ini adalah Smartband Mi Band 7. Yes, akhirnya masuk Indonesia setelah ditunggu-tunggu sekian lama. Dimana sebelumnya Mi Band 6 yang pernah saya bahas itu di bulan April tahun lalu. Udah sedang lebih lah. Dan akhirnya Mi Band 7 ini launching juga di tanggal 24 Mei di China. Mi Band 7 ini saya beli di e-commerce dan dapat di harga Rp 794.000 dan ini versi yang global. Harganya bisa dibilang beda jauh dengan Xiaomi Mi Band 6 di tahun lalu. Dimana dengan desain dan fiturnya, apakah ada perbedaan atau sama aja? Oke, kita bahas. Pertama seperti biasa kita bahas dari packagingnya dulu. Ini penting nggak penting ya? Pentingnya ketika kalian beli satu produk, packaging kadang jadi bahan utama untuk bedain mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi kalau nggak penting buat kalian soal packaging, di-skip aja ke bagian berikutnya. Untuk packagingnya seperti ini ya, ukurannya sama aja. Warnanya juga sama, dominan warna hitam. Lalu di bagian depannya kali ini lebih ditonjolkan gambar Mi Band 7-nya. Nggak ditonjolkan angka 7-nya yang gede, seperti pada Mi Band 6 yang angka 6-nya itu gede. Lalu di atasnya kelihatan juga tulisan Xiaomi Smart Band 7 dengan logo baru Xiaomi-nya. Bagian samping ada keterangan fiturnya, seperti layar AMOLED, watch face-nya banyak, mode olahraganya juga banyak, dan lain-lain. Yang kurang lebih hampir samalah dengan Mi Band 6. Lalu di bagian belakang seperti ini ada keterangan untuk spesifikasi dalam beberapa bahasa. Oke, di dalam boxnya sama seperti pendahulunya, dapatnya ya sama-sama juga. Ada satu unit Mi Band 7, lalu ada chargerannya, yang sama dengan Mi Band 6. Jadi kalau kalian masih ada chargeran Mi Band 6, masih bisa dipakai untuk Mi Band 7 ini, atau sebaliknya. Dan terakhir ada buku manual yang cukup tebal. Udah, itu aja isinya. Oke, langsung aja, ini dia Mi Band 7-nya. Tampilan desainnya sama dengan Mi Band 6, sampai ke desain sisi bagian bawah sensornya ini juga sama. Hanya logo Xiaomi-nya aja yang berbeda. Yang membedakan pada ukuran bagian layarnya, di mana Mi Band 7 ini layarnya 1,62 inci, lebih besar 0,06 inci dari Mi Band 6 yang layarnya hanya 1,56 inci. Resolusinya 490 x 1 92 pixels, dengan 326 ppi. Jadi dari segi tampilan layar, Mi Band 7 ini kelihatan lebih lebar sedikit dari Mi Band 6. Pada layar Mi Band 7 ini masih kelihatan ada bezel yang menurut saya masih tebal, apalagi di bagian bawahnya ini. Nah, yang jadi pertanyaan kebanyakan orang biasanya itu soal strap-nya. Bang, apakah strap Mi Band 6 ini bisa dipakai ke Mi Band 7? Jawaban saya, bisa. Walaupun Mi Band 7 ini bodinya lebih lebar, masih bisa sedikit kita paksa pakai strap-nya Mi Band 6. Karena strap-nya juga dari rubber, jadi bisa kita adjust sampai fit di bodi Mi Band 7-nya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan strap Mi Band 6, pada Mi Band 7 ini area bolongannya lebih lebar. Jadi kalau dipasang bisa lebih gampang dan pas dibandingkan kita pasang ke strap Mi Band 6. Agak sempit. Tapi intinya ya itu, strap Mi Band 6 masih bisa kita pakai ke Mi Band 7. Dalam pakai pembelian Mi Band 7 ini, saya dikasih bonus strap dan anti-gores sama sellernya. Dan saya lihat, strap maupun anti-goresnya ini sepertinya diambil dari Mi Band 6 juga. Karena ya mirip-mirip lah, masih bisa dipakai. Dan karena Mi Band 7 masih baru juga, jadi aksesorisnya mungkin belum terlalu banyak yang jual. Terlihat di sini untuk anti-goresnya ini kurang lebar di kiri kanannya. Ini sih anti-goresnya lebih pas di layar untuk Mi Band 6. Oke, sekarang untuk tampilan wall space-nya. Pada Mi Band 7 ini sudah ada Always On Display-nya. Jadi ketika Mi Band 7 diam aja, diletakkan di meja, kita nggak harus sentuh untuk melihat tampilan jam seperti Mi Band 6 yang harus kita sentuh layarnya barunya lah. Yang jelas, pastikan aja, pertama kali kalian beli, kalian update dulu frameware-nya lewat aplikasi untuk mendapatkan pilihan all days di menu Always On Display-nya. Nah, yang lebih bagusnya fitur ini bisa kita atur. Selain bisa tampilan seharian, bisa di-e-jadwal juga. Dan bisa di-off aja untuk lebih hemat baterainya. Semuanya ada di setting-nya. Untuk aplikasinya, Mi Band 7 di tahun ini memakai aplikasi yang namanya Mi Fitness. Ini saya install di iOS. Isinya kurang lebih sama dengan Mi Fit, hanya tampilannya aja yang berbeda. Ngomongin soal baterainya, karena layarnya ini lebar dan ada Always On Display, tentu harus ada peningkatan. Mi Band 7 ini dibekali baterai 180 mAh, di mana sebelumnya pada Mi Band 6 hanya 125 mAh. Soal ketahanan baterainya, Xiaomi mengklaim bisa hingga 15 hari pemakaian. Ini mungkin tanpa Always On Display. Karena untuk saat ini, saya cobain pakai selama 3 hari dengan aktifin Always On Display-nya, lalu aktifin notifikasi, tanpa gunakan mode olahraga, tanpa mode sleep juga, baterai Mi Band 7 ini bertahan hampir kurang lebih 3 harian. Lalu untuk wall space-nya juga ada peningkatan, jadi lebih banyak pilihan aja. Kemudian mode olahraganya bisa hingga 120 jenis olahraga, ini banyak sekali. Bluetooth-nya juga paling update, udah versi 5.2. Mi Band 7 ini support Android 6 dan iOS 10 ke atas. Kesimpulannya, sementara ini Mi Band 7 ada beberapa peningkatan dari seri yang sebelumnya. Layarnya lebih lebar, walaupun itu sedikit banget ya. Fiturnya ada penambahan juga. Yang saya rasakan Mi Band 7 ini juga lebih cepat aja, seperti ganti wall space dan sensornya. Ini lebih berasa cepat aja dari Mi Band 6. Animasi menunya juga lebih variatif, ikon-ikon aplikasi sosmed juga cukup lengkap. Untuk spesifikasi lengkapnya, sebagai berikut. Oke, saya rasa sekian kesan pertama saya soal Smartband Mi Band 7 ini. Saya masih belum bisa jelaskan lengkap karena masih beberapa hari pakai. Sambil saya cobain beberapa hari ke depan, jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Next videonya akan kita bahas lebih lanjut soal Mi Band 7 ini. Biar tidak ketinggalan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, like dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton, saya Triojo Moses pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax